busuk akar atau layu bakteri atau layu pusarium teman-teman ya bisa dicegah dengan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ya udah klik video ini karena dengan klik video ini teman-teman akan tahu informasi tentang tanaman cabe agar aman dari jamur dan bakteri teman-teman ya apakah dengan fungisida bukan ya apakah dengan agen hayati juga bukan lantas dengan apa Min yuk kita saksikan videonya sampai selesai Oke teman-teman sebelum ke inti permasalahan kita bahas dulu penyebab jamur dan bakteri pada tanaman ya yang pertama biasanya jamur dan bakteri itu akan tumbuh di lahan yang asam teman-teman ya pada PH rendah biasanya yang sering terjadi itu ketika curah hujan tinggi ya Nah untuk mencegahnya untuk cara sederhananya media tanam kita jangan terlalu rimbun ya misalkan kalau tanaman cabe seperti ini bisa teman-teman rempel agar tanaman ini tidak terlalu rimbun karena kalau terlalu rimbun lahan akan lembab lalu jamur dan bakteri akan mudah berkembang ya di cuaca teman-teman ya dan juga selain itu kadang-kadang terjadi karena penggunaan kohe yang mentah dalam arti kotoran hewan yang belum dipermentasi atau belum matang proses fermentasinya langsung diaplikasikan pada tanaman sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan misalkan busuk batang ya busuk akar dan lain-lain oke teman-teman seperti itu penyebab dan salah satu cara mencegah jamur pusarium dengan teori teman-teman ya kalau dengan praktek bisa teman-teman spray menggunakan fungisida ya baik sistemik ataupun kontak dan juga bisa teman-teman cegah sebelum membuat bedengan atau setelah membuat bedengan sebelum tanam bisa ditaburkan atau dikocorkan agen hayati pada media tanam oke teman-teman ini pengalaman admin beberapa bulan yang lalu pada waktu itu mencegah busuk batang dan busuk akar pada tanaman cabe dan alhamdulillah berhasil tentu bukan dengan ini teman-teman ya bukan dengan fungisida juga bukan dengan agen hayati tapi dengan ini salah satunya teman-teman ya admin menggunakan fungisida buatan berasal dari kabel tembaga yang admin reaksikan menggunakan air aki teman-teman ya Oke untuk teman-teman yang mungkin ada yang pengen membuat seperti ini admin akan siapkan cara pembuatannya pada kolom deskripsi teman-teman ya nanti teman-teman cek saja pada kolom deskripsi admin akan siapkan linknya untuk cara pembuatan fungisida seperti ini oh ya teman-teman untuk metode yang ini ini fungisida tembaga yang tidak boleh dicampur dengan apapun ya dengan insektisida dengan fungisida lain tidak boleh ya hanya untuk ini saja tunggal pertengginya teman-teman kalau menggunakan tutup botol seperti ini cukup empat tutup saja ya empat tutup botol ini per 15 liter air itu tips dari Maman ADJ channel yang sudah admin alami pernah mencoba menggunakan enam tutup ini dan tanaman timun pucuknya ada yang gosong ya jadi gunakan standar saja empat tutup ini kurang lebih 20 mili sampai 30 ml saja per 15 liter air teman-teman ya selain itu admin juga melakukan pencegahan teman-teman ya dengan ini teman-teman ya jadi ini solusi yang akan admin share pada hari ini yaitu kita menggunakan kabel tembaga bekas tips untuk mencegah busuk batang dan busuk akar pada tanaman cabe teman-teman ya ini cara yang lebih mudah ya admin sudah siapkan tips untuk mencegah busuk akar dan busuk batang pada tanaman cabe teman-teman ya tidak mesti tanaman cabe aja teman-teman ya bisa juga tomat atau yang lainnya ya yang rawan busuk batang busuk akar atau layu bakteri atau layu pusarium teman-teman ya bisa kita dicegah dengan ini nah caranya kita gunting bekas sepul ini atau kabel tembaga seperti ini nah seperti ini teman-teman kabel tembaga asli ini ya sekitar 5 cm kita gunting teman-teman ya nah lalu setelah kita gunting seperti ini teman-teman ya kita bengkokkan seperti ini membentuk seperti cincin teman-teman ya kemudian kita masukkan ke sini teman-teman ya ke tanaman kita untuk melindungi tanaman teman-teman kita nah seperti ini lalu kita tutup dengan tanah teman-teman ya nah seperti ini jangan sampai nempel usahakan teman-teman ya cukup kita lindungi saja di sekitar tanaman kita teman-teman ya nah seperti itu caranya teman-teman ya untuk mencegah busuk akar dan busuk batang pada tanaman cabe teman-teman ya Nah teman-teman karena punya admin ini cuma 60 batang ya admin sudah siapkan ini 5 cm kabel tembaga untuk 60 pohon ya ini sudah admin kita hitung ada 60 potongan ini untuk melindungi tanaman admin dari busuk batang dan busuk akar teman-teman ya dan admin hanya menghabiskan satu ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman kreatif bisa teman-teman praktekan jangan banyak-banyak teman-teman ya coba satu batang saja dulu ya kalau sudah terbukti baru teman-teman coba ke tanaman yang lainnya tapi kalau untuk momen adj channel sudah membuktikan beberapa bulan yang lalu dan Alhamdulillah aman Oke teman-teman admin akan pasang dulu ini semua ke sana ya dan ini sengaja admin update-nya siang hari ya ini jam 12 siang supaya sekaligus admin meneliti tanaman apakah tanaman kita baik-baik saja atau tidak itu kelihatannya di saat terik matahari seperti ini Oke teman-teman admin akan pasang dulu ini semuanya ya hingga selesai Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa coret-coret kolom komentar untuk kita diskusi untuk menambah wawasan kita bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton